Dan disini terlihat Dian yang keheranan karena seseorang yang menelpon di handphonenya Tias, dia tuh gak ngomong-ngomong dan hanya terdiam Sementara itu terlihat Hani yang begitu shock mendengar suara dia Dan untung saja tadi Hani tuh belum berkata apa-apa, Hani hanya terdiam Dan pastinya Hani tuh panik banget ya, dia gak berani ngomong karena pastinya kalau Dian mendengar suara Hani, Dian bisa mengenali suaranya Kemudian Hani pun buru-buru menutup teleponnya, ya kelihatan banget ya Hani tuh panik banget Apalagi suara Dian tadi bener-bener bikin Hani tuh shock ya, shock berat Tetapi Hani tuh masih lega ya karena tadi dia belum bersuara sehingga Dian gak tau kalau itu adalah Hani Dan pada akhirnya Hani gagal lagi mengorek informasi tentang siapa sebenarnya istrinya Dian Ya memang belum saatnya ya untuk Hani membuka suara kalau dirinya masih hidup Sepertinya Hani memang belum 100% siap dan pada akhirnya dia pun menunda untuk mengatakannya kepada Dias Tetapi sekarang ini Hani tuh masih penasaran ya dengan siapa sebenarnya istri barunya Dian Dia tuh tadi udah nelfon ke Bisarni tapi Bisarni tuh gak mau ngasih tau dan dia malah meminta supaya Hani nyari tau sendiri datang ke rumah Dian Sementara itu setelah Hani menutup teleponnya disini terlihat Dian pun gak terlalu mempedulikan Siapa tadi orang yang menelpon ke handphonenya Dias Dan sekarang ini Hani pun semakin bingung ya bagaimana caranya dia mencari tau Kemudian Hani pun berpikir dan berpikir Dan pada akhirnya satu nama yang dia ingat adalah Zidane Dan kemudian Hani pun putar balik dia berusaha untuk mencari keberadaan Zidane dan tugasnya adalah untuk mencari tau siapa istri barunya Dian Kemudian Hani juga akan meminta kepada Zidane untuk bisa menjauhkan Jino dan juga Dias jangan sampai mereka bersatu kembali Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung gugucoba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye